Bapak Genjar Pranawo, Presiden kita 2024-2029 di Cirubat Kamu bisa lagi nonton Bapak untuk mendapatkan tempat yang telah disediakan Genjar Menang, Jabar Bangki! Genjar Menang, Jabar Bangki! Genjar Menang, Jabar Bangki! Sekarang lagi mulai bersama-sama Genjar Menang! Genjar Menang, Jabar Bangki! ...genjar menang! ...untuk mengganti tempat yang telah disediakan ... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Cirebon pecah Kedatangan Ganjar Pranowo Untuk melakukan konsolidasi Dengan Para relawan Dengan Kader PDIP dan seterusnya Sayangnya Itu jutaan relawan ganjar Di Cirebon Itu ngumpet semua Membeludak tapi bisa jadi Di gorong-gorong atau di mana Gitu ya Stadion besar yang disediakan Oleh kader-kader PDIP Di Cirebon Yakni stadion utama Bima Ya jadinya kosong dong Ya Karena yang hadir gak ada Ngapain diadakan di stadion panas-panas Ya jam 9 pagi Ya Kalau hanya sedikit orang yang datang korsi-korsinya kosong Ya kan Korsi yang ada di tribun semua kosong Malah Ya gak kelihatan Yang kelihatan hanya Pasukan Cakra Buwana Ya bukan Cakra Birawa Pemirsa Cakra Buwana Nah itu ganjar Ya kelihatan dalam videonya itu Datang dikawal Kayak Ya memang seperti itulah ya Pake orang-orang pake baret merah Pakaian hitam Begitu Terus gitu Dan video ini Akhirnya memang tidak memberikan Close up ke berbagai tempat Yang ada dalam stadion itu Ya mestinya kan Memilih tempat stadion Itu kan memang harusnya ditempati tempat duduknya Ya kan Korsi-korsinya itu supaya diisi Nah ini Enggak Malah dibiarkan kosong semua Malah membiarkan relawannya itu pada ngumpet jutaan katanya itu Pada ngumpet semua gitu loh Nah kalau seperti ini Ngapain harus pake stadion utama lagi Stadion utama Bima Yang ada di Cirebon itu Kenapa gak nyewa gedung aja Yang kecil Katakanlah kapasitas 100-200 orang Kalau stadion ini kan ribuan Ya kan Puluhan ribu lah Ya puluhan ribu Kemudian korsinya kosong melompong semua gitu kan Loh ada apa kok bisa begitu Ya kan Sudah buat tenda Buat ini Ya kan Korsi-korsi stadion sudah dipasang gambarnya ganjar Di penuh lah ya Tetapi gak ada yang nonton Bahkan relawannya juga gak ikut gitu Ada apa Ini kenapa cara berpikirnya begini ya Sekali lagi Daripada panas-panas begitu Toh tidak ada orangnya Kan lebih bagus itu sewa gedung Ya Untuk bisa nampung gak kepanasan dan seterusnya itu Ini memang kocak pemirsa tetapi memberikan cermin Ya memang tampaknya Daya undang ganjar kepada konstituen atau kepada relawannya sendiri itu cukup berat Ya cukup berat Ya kelihatannya Ya kalau dengan cara seperti ini memang mereka gak datang mungkin karena gak ada amplopnya Atau gak ada ini memang repot jadinya Nah kalau misalnya masih ada relawan yang kemudian Masih bagi-bagi sembako atau bagi daging korban dan sebagainya Itu karena di order aja sebetulnya Jadi order mereka dapat duit ya jalan Kalau enggak ya enggak Ini menjadi berat ya Pertarungan ganjar itu menjadi berat Tak hanya di Cirebon ya Dulu sebelumnya Waktu-waktu sebelumnya Di mana di Situarjo Jawa Timur juga kosong Kemudian pernah juga di Menado Baru awal-awal dideklarasikan gitu Sebagai Capres Menggelar acara besar di Stadion Utama di Menado Gak ada orang juga gitu kan Macem-macem kayak begitu Dan ini sudah barang tentu Ya kalau seperti ini ya memang nangis darah ini PDIP-nya Nah ini pemirsa Mungkin apalah yang bisa dilakukan Tapi yang jelas ya karena memang susah sih Kalau ganjar Pranowo itu manggung apa yang dia ceritakan ya Sebagai gubernur itu apa gitu kan Susah Masa hanya cerita pemain TikTok dan lain sebagainya Ya kan Atau bikin konten untuk Youtube Ya atau nulis di Twitter dan seterusnya kan Agak lucu juga Kalau hanya itu yang dikemukakan ya Dan karena itu ya siapa yang akhirnya bangga dengan Dengan kinerja ganjar Pranowo gak ada gitu loh Dan itu dampaknya adalah Ketika memang orang gak berprestasi Ya biasa-biasa saja sambutan dari rakyat juga akhirnya Sekitu saja ini Bakal calon presiden ya dari PDIP Ganjar Pranowo melakukan kunjungan dan safari politik ke Cirebon Jawa Barat Pada hari Sabtu ya Dan mengawali kegiatan Ganjar berolahraga lagi ya Ya larilah ya lari pagi di sekitar kota Cirebon Dari pukul 6 pagi Lalu menyapa masyarakat Cirebon Ya Yang berada di alun-alun kejaksaan kota Cirebon Dan usai olahraga sekitar jam 9 ya Ganjar melakukan kegiatannya dengan menghadiri konsolidasi pemenangan DPDIP di Cirebon di stasiun utama BIMA Nah itu pemirsa yang kelihatan dalam video itu adalah Dia menghadiri konsolidasi Ya kalau konsolidasi hanya isinya jajaran partai Ya pengurus itu kan hanya ratusan saja Ya sekali lagi nyewa gedung saja Supaya malah kalau menunjukkan video-video ini kan Itu akhirnya ditertawakan terus gitu Karena lucu ya Jadinya memang lucu yang dilakukan oleh orang-orang itu Nah disitu memang ada struktur partai Dari tingkat anak ranting hingga provinsi Dan organisasi partai itu hadir Ya mestinya Relawannya juga jangan ngumpet gitu kan Katanya kan relawan ganjaran itu kan luar biasa-luar biasa Tapi ngumpet semua kemana gak ada yang hadir Sehingga yang ada hanyalah orang berseragam saja Atau mungkin mereka malu karena gak pakai seragam sehingga tidak hadir Atau mungkin memang tidak ada bingkisan gitu ya Ketika gak ada amplop gak ada kaos dibagi Gak ada makan siang ya ngapain hadir Panas kan di stadion Karena stadionnya kan gak ditutup gitu ya Nah ini hanyalah cermin betapa Cirebon yang katanya sebagai pagar banteng Katanya begitu Tetapi juga kosong melompong Tercermin dari kehadiran ganjar Pranowo Yang dihias dengan berbagai atribut partai dan foto dia Tetapi tidak bisa mengundang orang untuk datang Bila taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh